Halo seller, balik lagi dengan saya Sigit dari BigSeller. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur baru yang ada di sistem BigSeller. Nah, fitur ini cocok banget buat kalian seller yang berjualan di marketplace Shopee. Nah, fitur ini bernama Video Center. Nah, Video Center ini adalah fitur yang bisa kalian gunakan untuk upload video produk kalian agar lebih efektif dan efisien. Nah, kalau biasanya kalian mengupload video produk satu persatu di halaman ND Produk, dengan fitur Video Center ini, kalian bisa upload dulu semua video produk ke dalam satu penyimpanan, yang di sini kita sebut sebagai Video Center. Nah, selanjutnya kalian bisa memasukkan video-video yang kalian upload tersebut ke produk-produk yang sebelumnya kalian pernah upload. Nah, jadi fungsi dari Video Center ini sebenarnya sama persis dengan Media Center, hanya saja untuk Media Center itu untuk gambar produk, tapi kalau Video Center itu untuk berupa video. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke video tutorialnya. Nah, jadi untuk menggunakan fitur Video Center ini, pertama kali kita pergi ke produk, dan kita pergi ke yang Shopee. Nah, di bagian kanan ini ada Video Center. Kita klik aja. Nah, selanjutnya di halaman inilah kita akan mengupload video-video yang kita butuhkan untuk menjadi video produk kita. Kita langsung saja untuk unggah video. Kita pilih tokonya. Terus selanjutnya kita berikan nama dari video produknya. Bisa dengan nama produk teman-teman, misalkan Anci. Ini sebagai salah satu contoh produknya. Kemudian kita tambah video. Kita pilih videonya. Dan kita tunggu sampai file videonya terupload. Nah, jika sudah, kita langsung klik saja yang unggah video. Nah, jika seperti ini, ini belum terupload. Kita tunggu dulu, atau nanti kita bisa sinkronisasi video. Kita pilih satu videonya. Nah, untuk sinkronisasi video ini, ini adalah tombol yang bisa teman-teman gunakan untuk merefresh video. Yang nantinya, misalkan video teman-teman itu belum terupload. Jika kita refresh, akan memperbarui status dari video teman-teman. Apakah sudah terupload, atau masih belum terupload sepenuhnya. Kita klik saja. Oke, berhasil. Kita tutup. Nah, maka video yang teman-teman upload tadi, sudah terupload. Nah, jadi, untuk tombol sinkronisasi video ini, sebenarnya tidak wajib, tergantung video teman-teman. Jika teman-teman pas klik unggah tadi, ternyata ini sudah selesai, artinya tidak harus sinkronisasi video. Seperti itu. Selanjutnya, jika produk yang teman-teman miliki itu banyak, dan video yang ingin teman-teman unggah itu juga banyak, teman-teman bisa lakukan dengan cara yang tadi, dengan unggah video. Kemudian, untuk namanya, itu bisa dibedakan, sesuai dengan produk teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk memasukkan video produk ini ke produk teman-teman, teman-teman bisa pergi ke draft atau live, tergantung produk teman-teman masih tersimpan di draft, atau sudah di live, di marketplace. Contoh saja, saya ingin menambahkan video produk yang sudah tayang di marketplace Shopee saya. maka kita selanjutnya tinggal pilih yang live. Nah, tinggal teman-teman mencari produk yang mana yang teman-teman ingin tambahkan video produknya. Contoh saja, kita pakai yang ini. Kita pergi ke sebelah kanan, kita klik yang edit. Nah, selanjutnya kita scroll saja ke bagian bawah. Nah, yang di video ini, teman-teman bisa tambah video, kemudian kita pilih yang dari video center Shopee. Kemudian kita tinggal pilih video yang sesuai dengan produk teman-teman yang teman-teman pilih. Di sini, saya tadi upload yang panci ini. Kita langsung saja pilih. Nah, jika sudah, kita langsung perbarui saja. Nah, secara otomatis, di marketplace Shopee teman-teman, akan ada video produk dari produk yang teman-teman pilih tadi. Sekarang kita coba cek. Nah, untuk videonya ini sudah masuk. Jadi, begitulah bagaimana cara menggunakan fitur video center ini untuk menjadi penyimpanan video produk kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.